ketemu lagi di channel Tretan Universe kali ini saya tidak masak-masak tapi saya akan bikin konten makan-makan yaitu di konten CrossFit Culinary kenapa gak masak-masak? trauma karena nama ini CrossFit Culinary adalah konten dimana saya akan mengajak Coki makan di tempat kesukaan saya dan sebaliknya saya akan menemani Coki makan di tempat kesukaan dia tapi bintang tamenya gak akan cuma saya kan? gak cuma ente, yang pertama ini adalah ente dulu karena susah juga lo ngajak orang lain dengan track record anda waaah sekarang kita bikin konten makan-makan dulu dan kali ini tadi lo bilang kan ke tempat kesukaan saya jadi lo bakal saya ajak ke salah satu tempat kesukaan saya kenapa saya suka tempat ini? pertama makanannya enak terus yang kedua deket sama tempat tinggal saya kita akan makan apa? kita akan makan pork bahkan babi ya? babi gak apa-apa asal tidak dimasak kan itu kan yang bisa gue makan iya kan ini memang CrossFit Culinary adalah dimana saya akan menemani Coki makan apapun iya kan menemani doang ya lagian ini meskipun berbau-bau babi Coki asal tidak dimasak jadi aman ya kan? yang gak aman tapi ini adalah makanan kesukaan ente ya? salah satu salah satu sebenarnya tempat makan kesukaan gue kalau gue pengen makan babi itu ada banyak ini salah satunya karena deket sama kosan gue yoi kita mau kemana nih hari ini? kita ke Kacamata Kacamata di daerah? Jakarta Selatan Darmawangsa oke hari ini kita akan makan salah satu kesukaan Coki favoritnya ya? iya tenang anda jangan panik dulu saya hanya menemani oke menemani saja karena memang sekali lagi ini adalah konten CrossFit Culinary nah kita sekarang sudah ada di Restoran Kacamata iya di daerah Jakarta Selatan banyak sih ya gak cuma di Jakarta Selatan iya banyak langsung aja kita apa nih biasanya yang jadi menu selalu coba ente suka kesini? gue suka gue suka kesini sering banget kesini go food juga sering apa yang biasanya ini kenapa ini langsung mesen raja terakhir? ini kan raja terakhir oh bertahap aja iya bisa lihat ini kan langsung raja terakhir iya Bibo tapi ini gak apa-apa dong ya gak paham gak paham kan gue gak paham tapi kalau gue biasanya sih yang selalu makan sih yang nasi lainam putih campur putih campur kenapa tuh ini isinya apa aja? hmm ada daging ayam ada telur terus ada beberapa jenis daging babi yang dimasaknya beda-beda nanti gue tunjukin aja suka masaknya itu? iya langsung aja panggil ini panggil pas panggil pas bahasa cina ya wow panggahan spesial lebih banyak apanya ini spesial karena dia bisa makan hanya saya oh oh spesialnya itu udah 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 tapi mau ngomong tapi makanannya kan ini makanan yang spesial untuk seseorang orang seperti itu tapi minumnya tetep teh botol terus oh iya kan apapun makanannya bener dong apapun makanannya apapun hukum makannya tetep minumnya nah sekarang makanan yang dipesan cokyi adalah nasi hainam spesial spesialnya adalah hanya dia yang bisa memakan di antara kita berdua di antara kita berdua iya jadi ini isinya itu ada telur anda bisa makan ini sih sebenarnya iya tapi kan langsung saya tidak menanya apakah saya harus memakan ini ini telur iya sudah saya ini ayam ini ayam oh merah-merah kenapa ini hmm kayaknya sih dimasaknya ya gue kurang tahu sih tapi ini iya tapi ini ayam kan jelas ya daging ayam ini apa nih nah ini kalau ini yang ini yang oh ini dimasaknya berbeda dimasaknya beda kalau ini yang manis coba yang madu pakai madu dia oh sup apa ya apa ya namanya gue lupa tapi ini supnya dicampur untuk memadukan cita rasanya terus ini ada sausnya juga sausnya asin atau manis 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 oh jadi biar saya imbang ada manis ada asin kalau ini kalau ini asin ayam iya ini ini crispy di luar jadi ini crispy nya terus nanti biasanya oh ini berlapis-lapis ya berlapis-lapis pak seperti tingkatan di ini nanti oh ini dia coki ya nah ini kalau lo lihat ini ada beberapa lapis ya ini yang paling atas crispy nya terus nanti dia nih ada bagian yang agak lembutnya yang lemaknya terus ini ada dagingnya ini bawah ini ya ini daging juga gitu tapi memang mereka berlapis-lapis makanya dagingnya ini spesial oke yang membuat spesial ini coba dimakan sangat dekat sekali ya nah kalau gue cara makannya gitu langsung gue sirap semuanya aja oke biar gampang nah kalau ini kan ada daging ayam ada dua daging babi nih yang satu yang manis yang satu yang gurih emang dicampur ayam sama babi iya karena biar lauknya salah satu lauknya iya iya tapi tetep enak ayam dicampur babi enak-enak biasanya tapi yang gue makan ayamnya dulu kalau kayak kita kalau makan ke FC kan yang bagian paling enak kan yang kita terakhir kulitnya kalau gue makan ayamnya dulu kan yang enak babinya terus kenapa inti mesin yang ada ayamnya pernah denger yang katanya apapun yang dipasak bersama dengan minyak rasanya akan jadi enak saya curiga sih seperti itu coba coba jadi kenapa inti mesin ayam karena enggak sebenarnya karena udah sepaket aja oh udah sepaket sepaket sini aja tapi enak juga kok tapi ini emang kalau secara mata saya ini kelihatannya enak banget ya maksudnya lumayan ada crispy di luar cara masaknya juga harus bener ya kalau cara masaknya enggak bener enggak terlalu genis enggak terlalu genis ya demikianlah konten Cross Fight Culinary dimana hari ini saya menemani Coki Pardede memakan babi kesukaannya ya iya tadi kita mesen lupa lagi gue ada nasi aynam spesial nasi aynam spesial ada babi crispy ada ayam juga dan ada babi madu kalau menurut inti tempat ini apa rasanya berapa makanannya tadi 8 lah 8 ya 8 tadi harganya sekitar 100 ribu itu dapat minum dapat ini worth it enggak 100 ribu worth it lah dan gue rasa kalau yang memang bisa makan babi bisa langsung kembali kesini aja dan memang makanan babi biasanya rata-rata emang segitu ya emang segitu jadi buat teman-teman yang suka makan babi seperti sekabat saya silahkan datang aja ke kacamata lokasinya di Dharma Wangsa ya dan 24 jam 24 jam jadi memang sangat sudah harganya segitu murah dapatnya banyak bukanya 24 jam sangat dibudahkan bener langsung aja ke kacamata di Dharma Wangsa yes tapi anda jangan seneng dulu kenapa hari ini anda saya kan ikut anda iya mengikuti hawa nafsu orang ini ke tempat ini iya lain kali anda yang harus ikut ke tempat saya boleh karena namanya ini cross weight culinary jadi kita meskipun berbeda kita harus cobain dateng ke tempat makan boleh tapi tenang di tempat saya anda bisa makan boleh lagi pula emang larangan buat saya apa? ketemu lagi di cross weight culinary selanjutnya yuk